Salah satu masalah yang dihadapi oleh seorang pengajar ketika mengajar secara daring adalah betapa sulitnya mengajak para peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Biasanya pengajar akan menanyakan kepada para siswanya hal-hal yang baru saja dijelaskan misalnya untuk meminta para peserta didiknya aktif. Namun seringkali ini tidak terjadi artinya para siswa tetap saja duduk manis bahkan ketika pengajar meminta siswa untuk mengaktifkan kamera pun Mereka banyak yang mengatakan bahwa jaringannya tidak baik atau kameranya tidak berfungsi dan sebagainya. Nah bagaimana kita mengatasi hal itu yaitu dengan mengajar secara interaktif peserta didik atau siswa atau mahasiswa diminta ikut mengerjakan sesuatu melalui perangkat yang mereka gunakan Bisa komputer, bisa handphone atau telepon seluler. Apa aplikasinya? Kita tetap memakai Zoom dan nanti kita menggunakan Nearpod. Saksikan video ini sampai selesai agar Anda dapat melihat bagaimana memanfaatkan Nearpod yang digabung dengan bahan presentasi Anda. Nearpod adalah aplikasi berbasis web yang tersedia secara gratis meskipun ada versi berbayarnya juga. Saya akan menunjukkan bagaimana kita menggunakan versi yang gratis. Sebetulnya aplikasi ini ditujukan untuk pendidikan dasar dan menengah SD, SMP, SMA. Lalu di sana sudah disediakan banyak bahan ajar sehingga kita dapat menggunakannya. Namun dalam contoh ini saya akan menunjukkan bahwa aplikasi Nearpod nanti dapat digunakan untuk berbagai tingkatan. Nah yang akan saya tunjukkan kepada Anda adalah materi ajar untuk kuliah atau untuk mahasiswa. Jadi contoh-contohnya atau bahan-bahannya adalah materi kuliah. Tetapi sebetulnya ini pun hanya contoh ya. Anda bisa menggunakan contoh yang lain karena tinggal diganti pertanyaannya ya. Sedangkan bentuk presentasinya atau bentuk paparanya sama saja. Jadi ini bisa digunakan oleh siapapun. Aplikasi ini memungkinkan Anda menggunakan bahan yang sudah ada. Baik dari PowerPoint atau dari berbagai gambar yang Anda punya. Atau dari Google Slides yang nanti akan digabung ke sini. Kemudian diberi tambahan. Nah tambahannya itu bisa tambahan bahan paparan. Bisa juga tambahan aktivitas. Nah aktivitas itu adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh para siswa ketika pengajar sedang mengajar. Jadi secara berkala misalnya selama 5 atau 10 menit. Kemudian memberi kesempatan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan singkat atau harus mengerjakan sesuatu. Sehingga aktivitas mereka bisa terlihat ya nanti. Bisa dinilai atau tidak dinilai. Yang penting adalah para peserta didik akan ikut berpartisipasi. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Pertama, kita harus login dulu dengan memilih tombol yang teacher. Karena kita sebagai gurunya atau sebagai pengajarnya. Kemudian kita bisa login menggunakan akun Google kita atau akun Microsoft Office 365. Saya akan menggunakan Google. Akan tampak tampilan seperti ini. Sebetulnya kita dapat menggunakan salah satu bahan yang sudah di-share oleh para pengguna Nearpod. Tinggal saya klik library begini. Maka nanti akan banyak sekali bahan-bahan pelajaran yang ada di sana. Nah, rata-rata untuk anak SD atau SMP ya. Hingga anak SMA. Tapi tidak masalah. Kita bisa menggunakannya untuk keperluan kuliah. Kemudian saya klik create a lesson. Kemudian kita bisa menggunakan bahan yang tadi kita sudah punya ya. Baik Google Slides atau PowerPoint. Sama saja. Saya akan menggunakan PowerPoint saya. Klik di local file. Lalu foldernya tinggal dipilih saja. Saya sudah menyiapkan di folder ini. Kemudian saya klik open. Kita tunggu sebentar. Nah, file PowerPoint kita tadi sudah otomatis di-import ke Nearpod. Kalau kita langsung menjalankan PowerPoint ini, bisa kita klik preview dulu. Nanti seperti inilah presentasi yang akan kita jalankan. Seperti inilah yang juga akan dilihat oleh siswa. Jadi ini adalah slide ke-1 dari 3 slide. Saya bisa menuju ke slide ke-2. Saya bisa menuju slide ke-3. Kalau itu sudah oke. Kita bisa langsung menggunakannya sebetulnya ya. Tetapi di sini saya ingin memberi tambahan. Tambahan apa dapat berupa tambahan slide di sini atau tambahan aktivitas. Kalau slide nanti di sini ada macam-macam slide ya. Ada video misalnya dari YouTube atau dari video kita di komputer. Atau bisa juga kita sisipkan slide seperti ketika kita membuat PowerPoint. Kemudian ini ada web content, ada Nearpod 3D itu gambar-gambar 3 dimensi yang bisa kita pilih. Tetapi tentu saja masih terbatas ya. Di situ banyak sekali. Kemudian ada VAT Simulation. Ini adalah materi untuk memberikan gambaran berbagai model untuk disimulasikan. Misalnya timbangan atau pencampuran warna dan sebagainya ya. Ini ada materi-materi yang sudah disediakan. Kemudian ada virtual reality, field trip. Kalau kita ingin mengajak siswa untuk melihat sebuah museum atau sebuah daerah atau sebuah kebun binatang yang kita sudah punya gambar 3 dimensinya atau disana sudah menyediakan gambar 3 dimensi. Maka kita bisa menggunakan gambar-gambar itu ya. Misalnya ini ada ke Taj Mahal, ada ke Macu Picu dan sebagainya. Lalu tambahan-tambahan materi yang lain ya. Saya kira Anda bisa mendukai sendiri. Nah ini silakan saja kalau Anda mau menambah ini. Tetapi yang mau saya tunjukkan di sini adalah aktivitas. Nah aktivitas ini ada beberapa macam sebagai tambahan dari presentasi kita tadi. Ada Time to Climb. Ini adalah sebuah game atau permainan yang sebetulnya juga menjawab pertanyaan yang kita ajukan. Tetapi para peserta didik diminta untuk berlomba-lomba untuk menjawab dengan segera gitu ya. Lalu di sini ada Open Ended Questions. Kita bisa memberi pertanyaan yang nanti akan dijawab dengan kalimat terbuka ya. Jawaban isi. Kemudian kita bisa memberi pertanyaan yang berupa gambar atau kata-kata yang harus dijodohkan. Kita bisa juga memberi kuis. Misalnya ada jawaban ABC, pilihan ya. Lalu di sini ada kartu yang akan diacak tampilannya. Kemudian akan tertutup kembali. Nanti siswa diminta untuk menjawab atau memilih kartu yang mana gitu ya. Kemudian mereka juga bisa diminta untuk menggambarkan sesuatu. Misalnya gambarlah sebuah segitiga atau gambarlah sebuah diagram apa begitu. Jadi bisa ya. Kemudian di sini ada Collaborate Board. Ini adalah meminta beberapa peserta sekaligus untuk mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Kemudian kita nanti bisa mengadakan polling yang harus dijawab oleh tiap siswa. Sehingga nanti akan diketahui jawaban mana yang paling banyak dipilih oleh para siswa. Kemudian kita juga bisa mengisi titik-titik atau mengisi kalimat tapi dengan jawaban yang sudah disediakan. Kemudian memory test itu juga mirip dengan flipgrid tadi. Siswa akan diberi gambar-gambar secara acak kemudian nanti dipilih. Nah, untuk tahap pertama ini saya akan mencontohkan kepada Anda misalnya memberi kuis. Nah, ketika kita membuat kuis begini, kita dapat membuat soal di sini lalu jawabannya bisa kita sediakan. Tidak hanya dua ya, boleh lebih dari dua. Misalnya empat atau lima. Kemudian kita juga bisa menambahkan multimedia. Katakanlah saya akan membuat soal yang berdasarkan presentasi yang pertama. Misalnya adalah seperti ini. Lalu jawabannya apa saja? Jawabannya ini. Lalu karena saya masih mau menambahkan, saya klik di sini. Kemudian saya isikan jawabannya di situ. Misalnya kita menggunakan tiga pilihan jawaban saja ya. Lalu mana yang menjadi jawaban benar harus kita beri tanda. Misalnya adalah yang kedua ini. Kalau sudah, kita bisa menuju ke pertanyaan berikutnya. Atau kita bisa membuat satu saja dulu untuk pertanyaan setelah penjelasan slide yang pertama. Kalau ini mau diberi waktu juga bisa. Misalnya siswa kita batasi waktunya hanya 15 detik gitu ya. Atau 30 detik. Silahkan saja diatur sesuai dengan pertanyaannya. Kemudian di sini ada judul pertanyaan. Misalnya adalah jenis. Kalau sudah, kita simpan saja. Quiz tadi saat ini berada di slide keempat. Kita ingin menempatkannya sesudah slide yang kedua misalnya ya. Kita mau masukkan yang kedua. Setelah slide kedua. Jadi tidak harus urut ya. Lalu kita bisa memasukkan pertanyaan jenis lain lagi. Katakanlah untuk menjodohkan. Kita klik activities. Kemudian kita masukkan matching pair. Lalu kita beri pesan terlebih dahulu. Jodohkan objek-objek berikut ini. Caranya sentuh atau klik ya. Misalnya seperti itu. Lalu kita pilih gambarnya. Atau kata-katanya. Bisa saja ya. Kita coba pilih text. Kalau masih ada yang perlu kita tambahkan. Add another pair. Katakanlah tiga saja. Berarti kita klik done ya. Tapi kalau Anda mau menambahkan gambar sebetulnya sama saja. Anda tinggal tambahkan gambar di sini dan di sini. Oke. Kalau sudah saya bisa tambahkan waktu juga. Misalnya sama 30 detik atau 15 detik. Kemudian saya bisa preview dulu. Nanti hasilnya ketika dilihat siswa seperti apa. Ini ada pesannya. Jodohkan objek-objek berikut ini. Caranya sentuh atau klik objek pertama dan dilanjutkan dengan objek yang dua atau pasangannya. Kita klik lalu pilih yang mana. Misalnya kita pilih cross-section dengan regresi OLS. Ini berarti benar. Kemudian katakanlah siswa menjawab kurs waluta asing dengan cross-section time series. Ini jawabannya salah. Mereka harus mencari jawaban yang benar. Dengan ini ternyata salah lagi. Berarti antara kurs waluta asing dengan time series. Nah, jawaban terakhir berarti ini. Nanti akan terlihat bahwa siswa ini untuk menjawab sampai betul butuh usaha lima kali. Mungkin siswa yang lain lebih banyak ya. Dan ada yang cukup cepat. Kalau sudah kita tutup. Kita save. Untuk slide yang pertama, jenis-jenis data berdasarkan ukurannya, akan kita buatkan pertanyaan dengan mengisi titik-titik atau memilih jawaban. Caranya adalah dengan memilih activities fill in the blanks. Lalu kita tuliskan kalimat-kalimat yang akan kita gunakan sebagai pertanyaan dan sudah disertai jawabannya. Jadi, kita nanti bisa memilih jawaban-jawaban itu untuk dipisah dari kalimatnya. Saya akan taruh tulisannya di sini. Nah, ini adalah empat pernyataan. Lalu kita bisa memilih tema tampilannya, mau seperti apa. Kalau standarnya seperti ini atau seperti ini. Mungkin bisa kita pilih warna yang gelap ya. Kalau ini sudah kita periksa sudah benar. Ya, ada empat kalimat ya. Kemudian kita klik next. Lalu pilihlah kata-kata yang akan menjadi jawaban. Di sini sudah saya tulis di bagian akhir semua ya. Walaupun tidak harus Anda boleh juga meletakkannya di tengah atau di awal kalimat. Ini tinggal saya klik. Saya klik. Saya klik. Saya klik. Kalau saya akan mengubah kata-katanya, saya bisa back dulu. Tapi kalau saya sudah yakin, saya tinggal lanjutkan dengan mengklik tombol done. Lalu, saya bisa preview dulu apa yang akan dilihat oleh siswa nanti ketika saya sedang membagikan ini di kelas. Nah, mereka bisa menjawab dengan memilih yang ada di sini. Misalnya, ini datanya seperti ini. Saya buat salah di sini ya. Kemudian di sini. Saya awal saja apa yang akan terjadi nanti di sisi siswa. Nah, ini akan ada jawaban salah semua ya. Kalau sudah, saya tutup. Kemudian, saya bisa meletakkan kuis ini, aktivitas ini setelah slide yang pertama. Kemudian, setelah slide kedua tadi sudah saya beri kuis, setelah slide ketiga juga sudah ada pertanyaannya. Mungkin Anda masih bisa menambah aktivitas lagi. Katakanlah, dengan mengklik add slide ini, aktivitas, lalu Anda pilih pool. Lalu, kita bisa menanyakan kepada para peserta, bagaimana penjelasan hari ini. Kemudian, mudah dimengerti. Masih perlu membaca tambahan referensi, lalu mungkin satu lagi sulit dimengerti. Katakanlah tiga saja ya. Dan di sini bisa kita atur apakah seorang siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban. Tentu saja untuk pertanyaan ini tidak bisa ya. Jadi, ini jangan kita aktifkan. Kemudian, kita butuh memberi waktu bagi mereka atau tidak. Katakanlah kita beri 15 detik saja. Tidak apa-apa ya. Kemudian, kita klik save. Kalau kita sudah selesai membuat seperti itu, kita bisa preview ketika kita nanti mengajar seperti apa tampilannya. Dan ini juga akan dilihat oleh siswa. Ini kita bisa menjelaskan. Kemudian, kita bisa memberi pertanyaan kepada para siswa. Dan nanti masing-masing siswa bisa kita lihat jawabannya seperti apa. Kita beri waktu mereka untuk menjawab. Kalau sudah, nanti kita lanjutkan lagi. Lalu, kita menjelaskan topik ini. Kemudian, kita beri kuis lagi. Ada satu pertanyaan. Misalnya seperti ini. Jawabannya yang mana? Ini nanti para siswa akan menjawab ya. Jadi, akan ketahuan mana siswa yang tidak aktif ya atau sedang tidak mendengarkan. Kemudian, ini adalah slide yang ketiga. Kita jelaskan beberapa saat. Kemudian, kita lanjutkan dengan kuis. Lalu, para siswa bisa menjawab. Kalau sudah, kita bisa melanjutkan pelajaran. Kemudian, para peserta akan diminta menjawab pertanyaan ini. Bagaimana ke penjelasan hari ini? Apakah mudah dimengerti? Apakah sulit dimengerti? Nanti hasilnya akan terlihat bareng-bareng. Nah, kalau sudah, kita masih perlu memberi judul di sini ya. Katakanlah, data statistik. Ini ukurannya dalam contoh ini adalah sekitar 2,3 MB. Untuk versi gratis ini, Anda hanya bisa membuat sampai 10 MB. Jadi, jangan terlalu banyak gambar kalau tidak perlu. Nah, kalau sudah selesai, Anda bisa klik save and exit. Lalu, saya diberi ucapan selamat ya, karena sudah berhasil membuat bahan pelajaran. Nah, saya sekarang sudah punya satu bahan ajar yang bisa saya sampaikan kepada para siswa. Dengan dua kemungkinan ini, dan sekarang sudah ada satu opsi lagi ya. Tapi, ini masih beta ketika video ini saya buat di menjelang akhir Februari 2021. Kalau kita ingin memberikan kelas online secara sinkronus, berarti kita klik live participation. Kalau kita ingin memberikan pelajaran secara asinkronus, para siswa dapat melihat sendiri sesuai dengan waktu mereka, maka kita klik di sini. Sekarang kita lihat live participation. Nah, saya bisa menyebarkan ini kepada para siswa. Kalau ini akan saya gabung dengan Zoom, maka ini harus saya aktifkan. Dan jangan lupa, Zoom-nya harus sudah diaktifkan juga. Lalu nanti, kita bisa memberi siswa link dari materi ini. Atau kita bisa juga memberikan lewat Google Classroom. Atau kita bisa memberi lewat email. Jadi, di sini ada beberapa variasi ya cara memberikannya. Nah, jadi kita bisa membagikan link ini, kode ini atau linknya, kepada para peserta didik kita. Kalau mereka menerima ini, bisa saja mereka membuka dari ponsel, dari komputer, ya, kapanpun mereka mau. Tapi kalau kita tadi menggunakan create your Zoom meeting, maka mereka akan juga harus memakai Zoom. Tapi kalau kita menggunakan link seperti ini, atau melalui Google Classroom, para siswa dapat membuka dari ponsel mereka langsung. Jadi, sama dengan yang akan kita lihat sekarang. Hanya saja, ketika nanti kita memberi tes atau memberi kuis di tengah-tengah pelajaran, mereka akan mengerjakan. Kita bisa menampilkan ini bersama-sama dengan para siswa ya. Jadi, kita klik live participation. kemudian akan tampak seperti ini. Para siswa juga diminta masuk ke nearpod juga. Lalu login dengan identitas mereka. Ini misalnya saya kecilkan di jendela saya. Kemudian saya menampilkan tampilan dari salah satu siswa ya. Nah, di sebelah kanan ini adalah tampilan layar peserta kelas atau siswa kita. Mereka sudah masuk ke nearpod.com Lalu mereka memasukkan kode di bagian students di sini, sesuai dengan layar yang di kiri. Kita membagikan linknya ini bisa melalui grup WhatsApp, bisa melalui email masing-masing, media komunikasi yang kita miliki dengan para siswa ya. Kemudian kita masukkan 9 LY E7. Saya harus mengisikan terlebih dahulu. Kalau perlu dibawa adalah nomor mahasiswa atau nomor siswa, kalau tidak langsung join lesson. Nah, kalau semua siswa sudah masuk, saya bisa memulai pelajaran ya, menjelaskan ini kebara-bara siswa, kemudian saya klik next, maka di tampilan mereka juga otomatis akan tampak seperti itu. Nah, kemudian siswa akan mendapat soal, kemudian mereka menjawab ya. Lalu kita beri waktu, kalau sudah selesai, mereka harus klik done. Nah, di sini nanti akan terlihat skor dari siswa ini berapa. Kalau nanti ada siswa yang lain juga akan muncul di bawahnya ya. Kemudian kita lanjutkan lagi, sudah menjawab ya. Kemudian setelah selesai semua, kita lanjutkan pelajaran dengan mengklik next, maka siswa juga akan melihat materi yang kita tampilkan. Kemudian nanti mereka melihat tes lagi. Nah, ini mereka diberitahu butuh waktu 30 detik supaya bersiap-siap terlebih dahulu. Mungkin ada yang perlu mengambil minum atau ke toilet sebentar, kita tunggu dulu. Kalau sudah, kita klik start. Di sini kebetulan hanya ada satu pertanyaan, waktunya 30 detik ya. Ini adalah jawabannya apa? Misalnya siswa ini menjawab ini. Submit. Oke. Lalu di sini juga sudah akan keluar jawaban dari siswa ini apa. Jadi nanti masing-masing siswa bisa ya. Kalau semua siswa sudah selesai menjawab, karena kebetulan waktunya juga kita batasi, jadi tidak akan ada yang terlalu lama ya. Kita lalu mulai pelajaran lagi. Kita jelaskan lagi. Mereka melihat. Kalau perlu kita mau menggambar juga boleh. Lalu kita klik next. Seperti tadi kita klik start activity. Kemudian siswa membaca terlebih dahulu. Oke. Nah ini mereka harus menjodohkan ya mana yang kira-kira perlu dipasangkan. Misalnya time series dengan kurs valuta asing. Cross section dengan regressi OLS. Gambar juga bisa ya. Data panel dengan cross section dan time series. Nah ini sudah selesai. Waktunya habis. Oke. Kemudian kita klik next. Lalu kita start activity lagi. nah bagaimana pelajaran hari ini siswa jawabannya bisa macam-macam ya tapi siswa ini misalnya menjawab mudah dimengerti. Submit. jangan lupa untuk klik submit ya. Lalu waktunya habis. Nah nanti akan muncul informasi siapa saja menjawab apa saja. Lalu kuliah bisa kita akhiri. Bagaimana kalau kita ingin membagikan matri ini secara asinkronos. Jadi siswa dapat melihat setiap saat sesuai dengan waktu mereka kita klik student paste. Lalu kita beri kode seperti ini lalu waktunya bisa kita batasi sehingga mereka tidak mengerjakan atau melihat secara sepotong-potong. Jadi mereka bisa kita batasi dengan menampilkan ini jadi mereka harus melihat sampai selesai tidak boleh berhenti di tengah jalan lalu dilanjutkan nanti jadi waktunya sudah dibatasi nah ini kapan mereka boleh mengakses ini bisa kita atur apakah hanya 2 hari ke depan ataukah 1 bulan terserah kita kemudian kode ini nanti juga sama bisa kita berikan lewat group whatsapp atau lewat facebook match source atau lewat google classroom juga jadi mudah kita membagikan kode ini kepada para siswa demikian juga kalau kita mau memasukkan ini ke zoom ya kita tinggal klik disini saya bergabung melalui ponsel maka disini sudah ada peserta demikian demikian juga untuk peserta yang lain bisa saja diundang melalui invite disini kode meeting ada di atas ini lalu passcode nya adalah tampak disini bisa juga kita copy invitation lalu kita kirim melalui whatsapp ya kalau saya tunjukkan di chat disini isinya adalah seperti ini sama dengan ketika kita mengundang teman atau rekan ke pertemuan melalui zoom ini nanti mereka juga tinggal klik saja jadi caranya sama lalu kita bisa share screen bisa kuliah seperti tadi kira-kira itu cara menggunakan nearpod mudah-mudahan bisa memberi ide kepada anda untuk menggunakan cara belajar mengajar yang baru karena dengan cara ini siswa akan otomatis dituntut untuk ikut aktif ketika mengikuti kelas daring atau kelas online selamat mencoba dan tunggu video saya yang lain yang juga nanti akan membahas nearpod dengan variasi yang lain lagi terima kasih terima 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 kasih.